Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Tiara Peradana Putri Oficial Sudah lama banget ya Kita gak review-review Sesuatu atau apapun itu Dan hari ini Aku akan Mereview mengenai edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bobo Yeee Jadi seminggu yang lalu itu Aku baru aja Dapet Paket majalah Bobo Yang sudah aku pre-order satu bulan sebelumnya Nah Siapa disini yang dulu Waktu kecil suka banget baca Majalah Bobo? Acung tangan Seperti kalian semua Aku juga dulu waktu kecil seneng banget Berlangganan majalah Bobo Nah kali ini aku akan Mereview apa aja sih isi Yang ada di dalam Dari edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bobo Jadi Buat teman-teman yang suka Ataupun yang seneng dengan video ini Jangan lupa untuk di subscribe Like dan juga komen Serta share ke seluruh media sosial kalian Yang kalian punya Supaya aku lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten Yang bermanfaat Nah Kalau kita lihat Penampilannya adalah Didominasi dengan warna gold Atau warna kuning keemasan Untuk tampilannya sendiri Cukup menarik Menurut aku Karena Segar Kemudian Sangat kontras Warnanya Dan Yang paling aku seneng banget Adalah Size-nya tebal banget Teman-teman Tuh Kalian bisa lihat ya Tebal banget Jadi lebih tebal Daripada Edisi-edisi Pada umumnya Nah Ketika kamu membeli Majalah Bobo Pas aku kemarin Unboxing Baru banget datang Itu seminggu lalu Aku dapat Stiker Seperti ini Aku tunjukin ke kalian Jadi ada dua Atas bawah Dengan Yang atas itu Dominasi warna gold Dan yang bawah Seperti pada umumnya Ada biru Kuning Merah Dan hijau Seperti Warna ciri khas Dari Majalah Bobo Kemudian Disini juga Kita Disuguhkan Oleh Memori-memori Masa lalu Dimana ada Cerita-cerita Yang Pernah ada Atau pernah Rilis Di majalah Bobo Di tahun-tahun Yang lampau Penasaran Kita buka bareng-bareng ya Jadi Di Halaman pertama Seperti biasa Ada daftar isi Dari Bobo Edisi koleksi 50 tahun Nah Yang menarik Perhatian aku Adalah Disini tuh Ada Kita mungkin Ya Kalau untuk Membaca setiap Majalah Bobo Si udah hafal Atau udah Di luar kepala Ya Teman-teman Nah Tapi ini kita Mungkin Diberikan Semacam Pengingat Atau Ya Kembali ke masa lalu Kira-kira Silsilah Dari keluarga Bobo Menarik Banget Nah Jadi Bobo itu Punya Dua Silsilah Keluarga Yang pertama Dari keluarga Emak Dan satu lagi Dari keluarga Bapak Nah Untuk Halaman pertama Ini Ada Silsilah keluarga Bobo Dari Pihak Ibunya Masih ada Yang ingat Siapa-siapa Aja Yuk Kita tengok Taram Seperti disini Kalian tentu Ingat dong Sama kakek Laumpan Nah Kakek Laumpan Ini Mempunyai istri Yang biasa Kita sebut dengan Nenek Arumpai Nah Keduanya Memiliki Tiga Anak Yang pertama Ada Bibi Titit Liti Kemudian ada Emak Dan juga ada Bibi Tutup Pintu Masing-masing Sudah memiliki Pasangan Contoh Bibi Titit Liti Memiliki Pasangan Yaitu Paman Dik Selidik Sedangkan Emak Tentu Menikah Dengan Bapak Dan Bibi Tutup Pintu Memiliki Pasangan Atau suami Yaitu Paman Erik Akustik Bapak Dan Ma Menikah Memiliki Empat Orang Anak Termasuk Di dalamnya Bobo Bobo Memiliki Tiga Saudara Yang pertama Ada Bobo Coreng Upik Dan Cimut Sedangkan Paman Dik Selidik Yang menikah Dengan Bibi Titit Teliti Memiliki Tiga Orang Anak Yaitu Tutup Lobi-lobi Dan juga Dung-dung Sedangkan Bibi Tutup Pintu Dengan Paman Dik Akustik Memiliki Dua orang Putra Yaitu Kutub Buku Dan juga Simpul Cukup menarik Ya Nah Di halaman selanjutnya Ada daftar isi Mengenai Bobo Edisi Koleksi 50 tahun Di sana Kita akan Disuguhkan Dengan Cergam Berupa Keluarga Bobo Cerita Dari Negeri Dongeng Ayo Siapa yang masih ingat Siapa aja tokoh-tokoh Dalam cerita Negeri Dongeng Kemudian ada Paman Kikuk Dan Bona Untuk di segmen Komik Kita akan Disuguhkan oleh Deni Manusia Ikan Siapa yang masih ingat Dengan cerita-cerita Deni Manusia Ikan Kemudian ada Paman Jenggot Juga ada Cerita Juwita Dan Si Sirik Ada pun di rubrik Rupa-Rupa Kita akan Disuguhkan oleh Pohon Keluarga Emak Kemudian Datar Isi Plus Cara mendapatkan Bonus Lanjut Ada Bobo Siana Sejarah Majalah Bobo Ada Pin-up Keluarga Bobo Karakter Utama Cerita Dari Negeri Dongeng Ada Pin-up Dari Keluarga Bobo Komik Favorit Yaitu Deni Manusia Ikan Karakter Utama Pajanggot Boleh Tau Spesial 50 tahun Ada Karakter Utama Paman Kiku Karakter Utama Bumna Dan Pohon Keluarga Bapak Nah Disini Juga Dijelaskan Bagaimana Cara Mendapatkan Bonus Digital Konten Dijelaskan Terima kasih.